Intro Halo selamat datang kembali di Derians di Koi89 Kita pasti ngebahas soal dunia ikan koi nih Cara ngerawatnya, lalu pakan apa yang terbaik buat ikan koi Cara ngerawat kolamnya, dan gimana keperluan-keperluan lainnya Dalam rangka nih, kita ngegedein dan bikin sehat ikan koi kita Sebelum gue mulai, gue mau bikin survei kecil-kecilan dulu nih Ayo teman-teman yang nonton Derians ya Satu, gue mau ngajak lo semua, tolong di like, subscribe, dan di share channel ini Karena subscribe dan like-nya teman-teman itu sangat ngebantu banget teman ini menjadi besar Growth seperti ikan koi juga Jadi kalau yang ngerasa bermanfaat aja, tapi kalau yang lo ngerasa konten ini gak ada artinya nih Gak ada manfaatnya, gak ada ilmunya, sampah yang gak usah di like ya Gak usah di subscribe, gue gak akan maksa, oke Tapi yang subscribe dan like, gue ngucapin terima kasih dan gue doain semua doa-doa lo terkabulkan Yang kedua, kita bikin survei kecil-kecilan Yuk, tulis ya Siapa penonton Derian, satu teman-teman gue ini Yang satu, kalau A, ngurus kolamnya sendiri Jadi gak nyuruh-nyuruh orang Yang B, siapa yang ngurus kolamnya memang punya yang ngebantuin Kayak yang kerja di rumah mungkin A, R, T Atau ada tukang khusus sendiri yang ngerawat kolam Yang C, adalah siapa yang ngurus kolamnya kadang sendiri, kadang dibantuin orang Jadi inget ya, A, B, C pilihannya Lo yang mana? Tulis aja langsung di kolom komen gue, di komentar ya, di bawah Tulis aja misalnya pilihannya A, ya tulis aja A, apa gitu Oke, kita survei nih Sebenernya paling banyak di Indonesia punya kolam koi Atau pemilik kolam koi itu ngurus kolamnya sendiri apa enggak Langsung kita ke titik masalah Jadi di konten ini gue mau ngebahas Bukan ngebahas masalah, tapi ngebahas tips kecil Yang mungkin bagi teman-teman Nah ini sih hal receh dan ringan Tapi ini penting lah Semoga ngebantu Yaitu gimana cara ngerawat kolam koi Ini bukan ikannya, kolam koi-nya Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat Kolam gue yang dengan Apa ya Dengan latar atau cover atas yang menggunakan batu alam Tentu punya kelemahan-kelemahan Termasuk kolam lo yang memang bekas semen acian doang ya Dia aci doang, enggak pakai batu alam finishingnya Juga punya kelemahan Yaitu lumutan Tapi kelemahan itu sebenarnya enggak kelemahan besar Lumutan itu Bisa banget dibersihkan secara berkala dan juga kontinu Yang jadi masalah, kalau kita males Atau orang yang lo suruh minta tolongin juga Kerjanya enggak bener Dikerjain tapi setengah-setengah Akhirnya kolam kita berlumut Nah kalau berlumut Tentunya harus dibersihkan Nah tips ngebersihin itu yang akan gue bahas hari ini Yang pertama Kalau kolam lo cover atau bagian atasnya ini Baik itu semen acian, finishingnya Ataupun batu alam seperti ini udah mulai lumutan Saran gue yaitu disikat tanpa sabun Menggunakan sikat besi, sikat kawat Nah tapi tips gue Beli sikat kawatnya jangan di toko bangunan Yang harganya cuma Rp10.000, Rp7.000 Bukan gue matre, itu murahan Bukan Cuman yang harganya segitu Gampang berkarat sikatnya, sikatnya Dan gampang putus-putus Enggak awet Jadi memang bener kalau kata pepatah Rusia bilang Harga gak akan bohong Itu ya pepatah Rusia nya ya Jadi kalau saran gue Beli sikat kawat Nih merek Chris Bow Atau merek lainnya Tapi yang bagus Tuh harganya biasanya Dari Rp50.000 Sampai Rp100.000 Tapi ada tapinya Harga segini gak bohong Satu gue gak ngerti ya Dia berbahannya apa Apa beda kawat dia ini Dengan kawat yang kita beli Sikat kawat murahan itu Ini gue umurnya udah 1 tahun 3 bulan Lihat tuh Belum rontok Ya Ininya dari plastik solid Gak gampang patah Gue sikat kolam udah beberapa kali tuh Masih oke Masih gue bisa pake 3-4 bulan lagi Ini ya Merek Chris Bow Atau cari aja deh sikat kawat Di toko-toko bangunan yang bagus Contohnya di S Hardware Bukan iklan Gue gak ada hubungannya dengan S Hardware Nah Itu adalah sikat kawat yang wajib lo pilih Jadi jangan daripada lo beli yang murahan Rp10.000-Rp15.000 Lo pake sekali Lo simpen Sebulan lagi lo pake Udah loko udah rontok Udah karatan Gitu temen-temen Jadi beli aja yang punya S Hardware Atau merek Chris Bow Atau merek apapun Yang ada di kota-kota lo yang bagus Yang premium punya Karena Awet banget Yang kedua Gimana ngebersihinnya Ngebersihinnya seperti ini Gue kasih contoh Nah Jadi sebelum lo bersihin Mohon dibasahin dulu Batu alam Atau semen acian Finishing kolam lo Yang lo mau sikat Dengan sikat kawat Dan inget ya Contoh ini gak berlaku Untuk kolam lo Yang di finishing Dengan semen acian Tapi dicet Kalau dicet Di sikat kawat Pasti rontok cetnya Jadi jangan ya Nah ini kita mulai Basahin dulu batu alamnya Setelah dibasahin Sikat aja seperti ini Tuh Dijamin Itu Bakal cepat rontok Oke Jadi Lakukan ini secara berkala Kalau lo nanya gue Sebenernya harusnya Dua minggu sekali Kalau mau kerajinan Seminggu sekali Kalau mau Normal-normal aja Gue sih sebulan sekali Tuh Jadi inget ya Kalau gue sebulan sekali Nah Yang kedua Ini pertanyaan juga nih Yan Kenapa ya Kolam gue kok jadi cepet lumutan Atau jadi sering lumutan Padahal baru dibersihin Nah Kolam-kolam lo yang ber Cover Finishingnya dengan batu alam Atau dengan Semen acian Sebenernya Mungkin teman-teman lupa Waktu kolam yang pertama kali dibuat Setelah finish Di finishing terakhir dengan apa Dengan Pelapis kan Ada yang glossy Ada yang doff Intinya ada pelapis Pernis istilahnya Nah Kalau sudah bertahun-tahun Pernis tentunya akan pudar Alias akan lepas Akan hilang Jadi Tips dari gue Biar kolam lo ketika dibersihin Awet Nggak gampang lumutan Ayo Kolamnya di finishing Pernis lagi Tapi Ada tapi-nya nih Ada triknya Ketika lo finishing kolam lo Dengan pernis lagi Atau servis pernis lagi Mohon diperhatikan Keamanan Ikan koi Saran gue sih Lo pernisnya Jangan ketika musim hujan Kalau musim hujan Baru pernis sebentar Belum kering Hujan Air pernis kan keras tuh Ke kolam koi Mungkin kolam koi-nya bisa mati Karena keracunan Saran gue Yang kedua Dikerjain di musim panas Dan tolong Syaratnya adalah Pernisnya tipis-tipis aja Lebih baik lo tipis-tipis Tapi lo ulang berulang kali Kalau lo tebel-tebel Kelebihan juga Pernisnya Jatuh ke kolam Keracunan lagi kolamnya Jadi Pernisnya hati-hati intinya Dan tolong temen-temen Sebenernya yang paling aman Adalah Ketika lo servis kolam lo Ikan koi lo diangkat semua Tapi gue yakin banget Disini penghobi koi sama kayak gue Lo pikir ngangkat kolam Eh ngangkat kolam Ngangkat ikan tuh semua gampang Iya Taruh di bakarantina satu biji Gak cukup Ikan gede-gede begini Ya Kalau kolam lo masih kecil-kecil Ikannya masih enak Kalau gue gak kelar nih Satu bakarantina Bisa tiga Bisa dua Kalaupun gue mau satu Mungkin pake bakarantina yang bulat Yang besar ukurannya Repot juga tetep Prosesnya Jadi Yaudah Gak usah diangkat deh kolam lo Pake cara goblok Tapi resikonya ada ya Ikan bisa keracunan Tapi triknya gitu Pernis aja tipis-tipis Ya Biar cepet kering Lalu lo ulangin Asal Dilakukannya Di musim panas Itu temen-temen Tips hari ini Untuk Servis Kolam koil lo Biar tampilan atasnya Tidak hijau-hijau Lumutan Gak terkesan kotor Boleh kolamnya kotor Dalamnya lumutan Tebel-tebel Tapi atasnya Harus tetap Jernih Seperti Sofia Lajuba Iya Salam satu Salam Salam Assalamualaikum Ayo main ikan koi Ngerakot ikan koi Pasti Moncros Temen-temen Terima kasih Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa